Masalah hunian nih, kalau tadi kita udah ngomong soal bersih-bersih, sekarang kita akan ngomong soal masalah hunianya. Kalau dulu ya kan, orang tua kita selalu berpesan supaya kita giat bekerja biar bisa segera beli rumah sendiri. Tapi sekarang kayaknya tren itu udah bergeser deh. Ini karena sebuah survei properti menyebut generasi milenial sekarang tidak menjadikan rumah sebagai tujuan hidup mereka. Iya, malah sebagian besar nih memilih sewa aja karena lebih praktis dan murah. Nah kira-kira apa aja nih alesannya dan apa aja kira-kira yang menjadi prioritas milenial saat ini? Aku pengen tanya kamu, kalau kamu lebih beli atau sewa? Aduh, aku tuh masih terpikir seperti orang dulu, aku pengen beli tapi emang harganya udah luar biasa tinggi ya. Apalagi kalau di tengah kota ya, makanya apartemen juga jadi salah satu solusi untuk di tengah kota tapi harganya lebih affordable begitu. Nah kita lihat yuk survei dari generasi milenial berikut ini. Inliners, kalau dulu target punya rumah sendiri jadi cita-cita hampir setiap orang. Tapi gak begitu dengan generasi milenial yang lahir di akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an. Sebuah survei properti menemukan fakta, 82% anak muda Jakarta lebih memilih sewa hunian. Sewa, rumah pribadi kalau punya duit. Aku rumah sewa sih. Rumah pribadi sih. Bisa kita, ya bisa pindah-pindah juga kan setiap tahun jadi gak bosan kan. Tapi kalau untuk jangka panjang ya kayaknya harus rumah sendiri sih. Karena aku masih menyesuaikan sama pekerjaanku yang harus bolak-balik keluar kota. Jadi kayaknya kebutuhannya masih sewa aja. Lebih nyaman ya, terus gak mikirin angsuran ya, bayaran gitu. Thank you so much mas. Oke, sama-sama mbak. Selain itu, para milenial tidak menjadikan kepemilikan rumah sebagai tujuan hidup. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, para milenial lebih suka membeli pengalaman. Dengan cara traveling, jalan-jalan dan memilih bekerja sebagai freelancer. Ketimbang seorang karyawan tetap. Makanya sewa rumah membuat mereka lebih bebas berpergian dan menikmati hidup. Lagi pula, generasi milenial cenderung menunda pernikahan hingga di kisaran usia 30-an tahun. Sehingga lebih memilih hidup sendiri sebagai keluarga tunggal dan tinggal di apartemen atau kamar kos. Asalkan lokasinya dekat dengan pusat kota, pusat hiburan, perbelanjaan dan lokasi kerja. Alasan lainnya, karena harga properti di kota-kota besar harganya sudah tidak terjangkau. Misalnya saja nih, harga tanah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat bisa dihargai minimal 50 jutaan rupiah per meter. Itu baru tanahnya aja lho. Wih, sementara harga properti di kisaran 200 hingga 500-an juta, hanya bisa didapatkan di lokasi yang sangat jauh dari pusat kota. Dengan jalur transportasi yang pastinya macet. Nggak heran deh, persewaan apartemen dan kamar kos di tengah kota nggak pernah sepi. Dengan kisaran harga mulai dari 2 jutaan rupiah per bulan, penyewa sudah mendapatkan kamar dengan fasilitas lengkap, termasuk lahan parkir dan furnitur dalam kamar. Ya, penyewa mah tinggal bawa badan dan baju aja, praktis dan ekonomis. Tapi, ada juga kok milenial yang tetap berniat membeli rumah untuk investasi. Tentunya dengan berbagai konsekuensi. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, jadi mending sekalian ambias, selanjutnya langsung enak. Nah, kalau Anda pilih yang mana inliners? Sewa atau beli? Bebas ya inliners, tinggal sesuaikan saja dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Oke, sebagai generasi milenial, kamu lebih pilih mana nih? Sewa atau beli? Kalau aku sih saat ini ada beli satu, tapi nantinya justru malah aku pengen ngamanin beli aset-aset dulu untuk disewakan. Jadi, aku pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, yang mengatakan bahwa rumah yang kita beli dan kita tempat tinggali sebenarnya itu bukan aset, tapi itu adalah liabilitas, karena kita akan cenderung bangun, terus nanti ketika jual, harganya, oke harganya naik, tapi dari apa yang kita bangunkan, kita juga spend banyak banget uang di sana. Nah, yang namanya aset bukan rumah yang kita tempat tinggali, tapi kalau misalnya kita beli rumah, terus kita sewakan atau kita jadikan tempat kos, nah itu baru aset. Oke, berarti rumah yang menghasilkan dulu kamu prioritaskan ya? Nah, aku jadi pengennya, sekarang udah punya perteman nih, nah besok akan beli suatu properti untuk dijadiin kos-kosan dulu, jadiin aset dulu. Kalau rumah, nanti-nanti aja deh. Oke, berarti kamu rencananya punya pasif income dulu ya? Pasif income dulu, amanin dulu. Amanin dulu, oke, cakep nih bisa jadi tips juga ya. Jadi, jangan tergiur lihat orang punya rumah di umur berapa, nggak apa-apa, timeline kita beda-beda, bener ya? Betul, punya rumah di usia 40 tahun pun juga nggak masalah, atau kita nggak berlomba atau balapan dengan siapapun, tapi diri kita sendiri ya kan? Yes, betul.